Intro Halo sahabat destinasi, tahun baru destinasi baru tentunya dan kali ini tim destinasi ingin menjelajahi indahnya Pulau Nias di Sumatera Utara Tak ada penerbangan langsung menuju ke sana, dari Jakarta harus ke Bandara Kuala Namu Medan dan dilanjutkan dengan penerbangan ke Bandara Binaka Gunung Sitoli, Nias selama 50 menit Akhirnya, yeay, sampai di Pulau Nias Saya pilih naik bentor untuk keliling kota Meski sempat ditempat bencana tsunami pada 2005 silam, kota ini telah berbenah Halo sahabat destinasi, kali ini saya sedang naik bentor Alat eksploitasi khas dari Provinsi Sumatera Utara Jangan lupa mampir juga ke Taman Yaahowu, ikon kota Gunung Sitoli Interiurnya penuh dengan warna merah, kuning dan hitam, warna khas Pulau Nias Siap menjelajahi Pulau Nias, Pantai Tore Loto menjadi destinasi pertama yang saya pilih Pantai berombak tenang dan aman untuk berenang Pantai Tore Loto, let's go! Mantainya bersih, pasirnya putih dan lautnya yang bening benar-benar memukau mata Saya nikmati keindahan pantai dan terumbu karangnya Ini terumbu karangnya asli loh, bukan palsu atau bukan buatan Karena memang sejak gempa dinia tahun 2005, air di Pantai Tore Loto ini surut Sehingga terumbu karang-terumbu karang ini dapat terlihat jelas di permukaan Pantai ini benar-benar sepi Maklum saja, karena memang tak populer Padahal Pantai Tore Loto ini unik Dikenal sebagai Laut Matinya Nias Jadi saya bisa mengambang di laut Nggak percaya, kita coba yuk! Sudah ganti baju, mari kita berenang Let's go! Yuk, mari berenang Renang di atas hamparan pasir putih dan dikelilingi karang-karang besar Saya juga mau coba untuk mengapung di permukaan Wah, saya bisa mengapung sambil relax di atas air Perut mulai keroncongan, ayo kita cari makan Kebetulan ada nasi lemang khas Nias yang sangat unik Yakni lemang ubi aromanya makin bikin lapar Apalagi masih panas-panasnya Menggunakan lidah saya Perpaduan ubi dan gula aren membuat rasa ubi lemang ini sangat manis Ini dia nih yang khas Jadi kalau di Nias, lemangnya juga dibikin dari ubi ya, Bu? Kita coba Agak-agak manis, rasanya enak banget Selain kuliner, jangan lewatkan juga salah satu tradisi khas Nias Lompat Batu Nah, sudah seharian keliling di Pulau Nias Rasanya nggak lengkap untuk mengakhiri destinasi kali ini Saya akan ajak Anda ke ikon budaya di Pulau Nias Yakni Lompat Batu Tapi sebelum melihat Lompat Batu, kita harus melompati tangga-tangga ini dulu Saya menapaki 85 anak tangga ini dulu Hmm, tetap semangat Tradisi Lompat Batu ini jadi pertunjukan bagi wisatawan Dan saat salah satu pemuda akan melompati batu setinggi 2 meter ini Saya ikut deg-degan Kalau berhasil melompat dengan sempurna, saya ikut tepuk tangan Jadi untuk Anda yang penasaran bisa langsung datang ke Pulau Nias Tepatnya di desa? Bau Matalu Bau Matalu Artinya Bukit Matahari Bukit Matahari Dan pas banget kita juga lagi lihat Matahari Tenggelam atau Sunset di sini Dan demikian untuk destinasi di Pulau Nias kali ini Saya Dara Danyar dan Juru Kamerastro Ajunudiri Salamu CTV Terima kasih telah menonton!